Era sekarang ini kan banyak materialisme ya. Orang kemudian menilai menghormati orang dari kekayaan. Bahkan kemudian ada banyak anak muda yang menjadikan tujuannya, cita-citanya itu untuk kaya. Setiap perlaku kejahatan itu akan, ya ada seperti adiktifnya lah gitu. Dia akan terus berbuat. Sama seperti pakai narkoba gitu. Orang terus berbuat. Ternyata bandwidth-nya dikecilin tuh. Jadi nanti ketika ada perusahaan yang dimaksud, yang sudah diatur. Nanti ketika pengajuan yang masuk di jam sekian, lo dilolosin. Yang lainnya gak bisa masuk karena benji itu dikecilin. Dikecilin. Jadi gak bisa masuk. Orang berbuat korupsi kan rata-rata kehidupannya rusak mereka. Mana ada sih koruptor yang kemudian anaknya menjadi sukses. Oke. Gak ada. Kebetulan saya karena penyidik, saya kan lihat detilnya ya. Mau anaknya kemudian dugem, hancur. Suami istri seolah-olah baik-baik padahal masing-masing punya selingkuhan gitu kan. Waduh. Itu seseparah itu yang terjadi. Oke. Novel Mas Bedan, mantan penyidik senior KPK. Selamat datang di podcast Merdeka. Selamat datang Bang Novel. Terima kasih. Akhirnya mampir ke sini Bang Novel. Alhamdulillah. Biasanya kalau kita denger Bang Novel di podcastnya itu galak betul. Pokoknya nih ya. Sama seperti saat penyidik ya. Pokoknya alumni KPK. Bang Abraham Samad, Mas Bewe, Bang Novel. Itu udah jadi YouTuber yang ngebahas soal korupsi, soal kondisi nasional yang tajem-tajem banget. Kita nontonnya ngeliat judulnya, aduh geri deh. Tapi memang begini ya, kita tentunya pengen agar masalah korupsi ini jangan kemudian dibiarkan. Sehingga ketika gak dibahas, dianggap itu sudah gak ada gitu. Oh gak ada korupsi, gak dibahas soalnya. Ini menjadi api-api semangat buat melawan korupsi sis. Seperti pembahasan kita kali ini sis, apa tuh sis? Yap. Saya tuh kemarin denger dari wakil ketua komisi KPK Bang, waktu RDP di DPR. Ada quotes yang menurut saya kok. Siapa namanya? Alexander Marwata. Karena banyak nih pimpinan KPK nih yang sekarang nih. Ya Pak Alex ya. Pak Alex itu menurut saya sih ada quotes yang menarik waktu disampaikan di depan para anggota DPR itu. Kata dia begini, orang itu sudah tidak lagi takut dengan korupsi. Jadi dia bilang ketahuannya itu kecil katanya. Ini saya baca nih, tidak seperti investasi katanya. Yang bisa high risk, high income katanya. Kalau korupsi itu ketahuannya rendah. Tapi untuk mendapatkan penghasilannya itu tinggi Bang gitu. Kalaupun korupsi itu ketahuan, ya kan banyak cara untuk lolos kata dia gitu. Ya kan, kalau korupsi itu ketahuannya kecil katanya. Bang, ini kan artinya kayak, ini pimpinan KPK loh yang ngomong gitu. Artinya ini korupsi sebenarnya di Indonesia itu kayak, padahal KPK itu ada dari tahun 2023 Bang. Dan lembaga-lembaga lain kan. 2023? Iya. 2003? Udah 20 tahunan kan. Iya, iya, iya. Lu ingat juga. Iya, gue korreksin. Iya, tapi ini menarik dari penyataan Pak Alex bahwa kayak seakan-akan itu memberikan pesan pesimis soal perjuangan. Iya, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, karena kalau kami Bang, melihat memang korupsi itu gak mungkin hilang. Karena itu kayak kejahatan paling tua lah, mencuri, terus kayak kejahatan lain. Tapi minimal kan menekan di Indonesia itu bisa bener-bener ditekan gitu, itu pasti bisa lah gitu. Iya, iya. Memang begini ya, kalau saya memadangnya begini. Apa yang disampaikan Alex Hader Marwata itu, itu sebagai gambaran kalau KPKnya gak kerja. Kalau KPKnya gak kerja. Kalau KPKnya gak kerja, dan lembaga penegah hukum yang menindak praktek-praktek korupsi itu gak kerja, atau kerjanya gak optimal, maka kemungkinan ketahuannya kecil. Betul ya? Terus kalau ketangkap, mudah untuk lolos, karena penegah hukumnya gak kerja bener. Tapi kalau mereka kerja bener, gak begitu. Nah ini yang kemudian, memang kalau melihat apa yang dikatakan Alex Hader Marwata, dari semua perkataannya yang saya sering gak percaya, karena sering bohong ya. Tapi satu hal yang saya kemudian saya percaya, adalah kalimatnya yang dia katakan bahwa, mohon maaf kami gagal. Nah itu saya percaya. Saya percaya. Itu salah satu. Mengakui. Mengakui, iya. Gak kerja tadi maksudnya. Iya, dari poin itu, saya ingin gambarkan begini. Kalau KPK itu bekerja benar, maka orang takut berbuat korupsi. Resiko berbuat korupsi menjadi tinggi. Nah sehingga dalam pemikiran rational choice lah, kan dalam anti korupsi juga ada teori soal rational choice. Orang yang mau berbuat korupsi berpikir, kira-kira kalau saya berbuat korupsi, ketahuan gak ya? Kalau ketahuan, kira-kira harta yang saya curi dengan korupsi ini, bisa tetap saya pegang apa enggak? Saya selamatkan apa enggak? Dan kira-kira, kalaupun saya ketangkap, peluangnya untuk saya lolos, atau paling tidak nyaman dalam proses tahanan, dalam penghukuman, itu akan terjadi apa tidak? Kalau itu kemudian, ternyata peluangnya besar semua, ya orang berbuat korupsi. Jadi, seserhana itu sebenarnya. Karena nyaman jadi koruptor gitu kali. Nah, itulah kurang lebih. Dan apalagi kemudian, era sekarang ini kan banyak materialisme ya. Orang kemudian menilai menghormati orang dari kekayaan. Benar. Bahkan kemudian ada banyak anak muda. Flexing. Flexing, itu jadi masalah berikutnya. Yang menjadikan tujuannya, cita-citanya itu untuk kaya, cita-citanya untuk punya uang banyak. Seserhana itu. Akibatnya, orang berbuat korupsi akhirnya banyak permisif di situ. Di orang, udah, udah, wajar lah dia jabatannya itu, dia kaya gitu. Padahal kan nggak seperti itu harusnya. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi faktor yang menambah orang berani berbuat korupsi atau mau berbuat korupsi. Tapi tadi kembali lagi semuanya adalah bagaimana penegak hukumnya. Kalau penegak hukumnya bekerja, eksis, apa namanya, objektif, profesional, menjaga integritas. Orang takut berbuat korupsi dan itu menjadi cara mencegah terbaik. Jadi, cara mencegahnya bukan hanya dengan dihimbau atau katanya dibikin sistem apa ya gitu ya. Tapi adalah dengan ditindak yang konsisten, itu secara nggak langsung orang takut berbuat korupsi. Karena yang berrompi orange, itu yang dada-dada itu kan orang kaya semua itu. Tapi emang masih ada sih, sekarang tuh yang lagi hip tuh rompi ungu. Dibanding rompi orange. Iya, mas ya. Apa dulu? Kejagung. Oh, iya, iya. Sering muncul dibanding rompi orange. Tapi kita kembali ke KPK dulu. Iya kan, yang dada-dada itu kan orang kaya sebenarnya. Yang walaupun sudah jadi tersangka, masih dada-dada itu, uangnya juga sudah banyak. Iya kan, tabungannya sudah banyak. Masih kurang aja gitu. Saya bertanya ini bukan Bang Novel pakar psikologis ya. Tapi, kok bisa, kok masih kurang gitu loh. Psikologis manusia, apa memang tiap manusia itu kayak masih merasa kurang terus, kurang terus gitu. Apa karena memang lingkungan, lingkungan yang heavy-nya, yaudah kalau semuanya ada proyek yang bisa dikorupsi, korupsi gitu. Atau memang kebiasaan di negara kita gitu. Kalau saya melihatnya begini, apa namanya, mas Asis ya. Kalau, apa namanya, orang berbuat korupsi itu sama seperti orang mencuri. Sama juga seperti orang berbohong. Dia sekali berbohong, terus berbohong terus. Orang mencuri, juga begitu. Sekali dia biasa mencuri, dia akan terus mencuri. Begitu juga dengan korupsi. Setiap perlaku kejahatan itu akan, ya ada seperti adiktifnya lah gitu. Dia akan terus berbuat. Sama seperti pakai narkoba gitu. Orang terus berbuat. Nah, ketika berbuat korupsi, maka ada persoalan sosial di sana. Ketika sudah berbuat korupsi, persoalan sosialnya apa? Gaya hidupnya berubah. Sikapnya kepada lingkungannya berubah. Ketika seumpama, apa namanya, dengan penghasilannya contohnya seratus gitu. Tapi kemudian dengan korupsi, dia gaya hidupnya lima ratus gitu. Untuk kembali dia normal, kan sulit buat dia. Nah, ini menjadi persoalan. Apalagi dengan lingkungannya, karena dia gaya hidupnya lima ratus. Ada beberapa orang yang mendekat dengan dia. Dia berupaya, biar nampak baik gitu ya. Biar nampak dia itu orang yang, apa namanya, hebat. Tersohor. Tersohor gitu kan. Maka dia beri-beri. Ketika kemudian, dia harus kembali ke kehidupan dengan standar seratus tadi. Itu jadi sulit buat dia. Nah, caranya apa? Dengan cara ditindak, dengan cara dipaksa. Dengan begitu, maka dia akan kembali lagi dengan kehidupan yang benar. Harusnya begitu. Tapi kalau cuma dihimbau-himbau aja, rasanya sangat sulit ya. Nah, memang masalahnya begini juga. Di lingkungan, apa namanya, masyarakat sekitar. Kalau sudah mulai banyak yang, semakin banyak yang permisif. Semakin banyak, insya Allah memaklumi praktek-praktek korupsi. Itu orang-orang yang berbuat korupsi, semakin terus mau berbuat. Tapi kalau kemudian, kritis masyarakat itu semakin terbangun ya. Nilai apa, cara kritisnya masyarakat mulai terbangun. Itu orang-orang yang berbuat korupsi juga berpikir ya. Karena kalau dia berbuat korupsi, terus kemudian dicela, dianggap sebagai sesuatu masalah. Itu akan, apa namanya, membuat orang takut untuk berbuat korupsi. Padahal, kalau kita lihat ya, praktek korupsi itu, langsung atau tidak langsung, akan berdampak ke masyarakat. Persoalannya, banyak orang gak sadar itu. Orang berbuat ada ke praktek-praktek korupsi yang terjadi segala macam, orang lihat, ah saya, uang saya utuh kok, gak ada yang hilang gitu kan. Itu kenapa pada titik masyarakat kayak apatis, padahal praktek korupsi yang tadi ada di mana-mana. Bahkan ada istilah korupsi berjamaah itu kan. Dan gue sedikit nyambung disini soal tadi, Bang Novel. Dia bilang, padahal korupsi itu berdampak. Dan belakangan nih, mungkin kalau lagi sering lihat media sosial gitu Bang. Kalau melihat sesuatu yang bagus, negara yang bagus, infrastrukturnya bagus. Setelah lu ada komen, oh itu duitnya gak dikorupsi gitu kan. Nah itu, ya mungkin kita ngerasa punya duit, padahal jalanan yang kita lelui jelek misalnya. Contohnya itu kan ya Bang Novel. Iya, iya. Memang kalau, apa namanya, sedikit demi sedikit ketika kesadaran masyarakat itu menjadi lebih baik, ketika mereka punya pengetahuan, pemahaman yang lebih baik. Karena kalau kita lihat kan, masyarakat Indonesia semakin lama, semakin ini, tiket pendidikannya semakin membaik. Iya, iya. Dengan ada keterbukaan informasi, mereka semakin banyak mengetahui apa yang terjadi di negara-negara lain. Negara-negara miskin itu pasti praktek korupsinya banyak. Iya. Negara-negara makmur, negara-negara yang maju itu praktek korupsi pasti sedikit. Kesadaran-kesadaran inilah yang kemudian sedikit demi sedikit akan membangun dan mendorong untuk apa namanya, mereka semakin mendesak, menekan ke pemerintah untuk betul-betul mau menguatkan agenda pemberantasan korupsi dengan benar. Nah, ini soal, lanjut ke soal cara menghilangkan korupsi. Bukan cara ya, mengurangi lah minima. Kalau hilang kan ya, nggak bisa deh kalau hilang deh. Untuk menyapu lantai yang kotor, harus pakai sapu yang bersih gitu. Nah, Bang Novel ngeliatnya sapunya memang harus diganti, atau memang cara menyapunya yang harus diganti. Bisa juga kan, cara menyapunya salah gitu. Tekniknya salah ya. Ada yang viral di Medsos loh, menyapu aja ada ini ya loh. Tutorial menyapu. Tutorial menyapu gitu. Atau memang sapunya nih. Kalau saya begini, dua-duanya. Yang pertama, sapunya mesti bersih loh. Kalau sapunya kotor, seperti pimpinan KPK sekarang yang kena kasus korupsi. Karena kasus pelanggaran etik, tapi tetap ngeyel gitu ya. Paling banyak deh, daerah ini deh. Pelanggaran etik yang harusnya dia mengundurkan diri, tapi malah daftar pimpinan KPK lagi. Itu kan terang-terangan. Ketika keteladanan itu nggak ada, itu membuat orang enggan untuk mau disuruh, dikasih tahu gitu. Bayangkan dulu kalau pimpinan KPK-nya, orang-orang yang betul-betul punya integritas, bisa jadi panutan. Ketika bicara kepada aparatur, dimanapun orang hormat. Tapi sebaliknya ketika itu nggak terjadi, itu menjadi soal. Sorry. Gak apa-apa mas. Jadi ketika, terkait dengan cara juga. Iya. Tentunya cara ini menjadi hal yang penting juga. Karena memberantas korupsi itu harus dilakukan dengan tuntas. Ada penindakan, ada pencegahan, ada pendidikan. Di seluruh dunia, best practice itu tiga-tiganya harus berjalan. Iya, benar. Gak mungkin hanya penindakan saja. Gak mungkin juga hanya pencegahan atau pendidikan saja. Tiga-tiganya harus berjalan dan ini harus saling menguatkan. Kalau, apa namanya, caranya dilakukan dengan benar, terus kemudian dukungan dari political will-nya kuat, tentunya dari presiden, dari pemerintah, dari DPR. Kesadaran untuk mendorong agar upaya memberantas korupsi ini menjadi agenda, menjadi gerakan yang betul-betul dilakukan, tentu ini akan menjadi sesuatu yang besar dan pasti berhasil. Karena begini, pada dasarnya, memberantas korupsi ini kan kepentingan pemerintah harusnya. Pemerintah ketika ada banyak praktek korupsi, sehebat apapun perencanaan pembangunan dibuat, sehebat apapun visi-misi yang dirancang, pasti gagal. Kenapa? Karena praktek korupsi di mana-mana gitu. Sama seperti orang disuruh belanja, tapi tasnya kos, tasnya bolong gitu. Kira-kira pulang bawa barang apa gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi memang kadang-kadang situasinya gak sesederhana seperti yang saya katakan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tentu harus berperan aktif untuk terus mengkritisi, untuk terus mengingatkan agar pemerintah, termasuk DPR dalam hal ini, betul-betul mau meletakkan prioritas dalam upaya membenatas korupsi. Karena ini kepentingan negara. Iya benar. Bukan hanya sekedar apa namanya, kepentingan politik, aktivis, atau siapa, tapi kepentingan semua pihak di negara ini. Ini soal, jadi cara menghilangkan itu saya, gak tau abang setuju atau gak, saya mau ngasih contoh kecil soal pembenahan sistem bang. Walaupun penindakan itu nanti ada di KPK dan segala macem ya, lembaga hukum lain. Saya ngasih contoh kecil itu soal waktu rame di KRL bang. Dulu waktu KRL belum bertransformasi seperti sekarang, orang bisa menyuap, orang bisa menyuap petugas gitu, bayar di dalam lah. Itu kan contoh korupsi kecil ya, dengan suap kecil gitu. Kemudian dibentuk sistem, yang bagaimana orang masuk ke stasiun harus step in. Lewat sistem teknologi itu, akhirnya bisa ditekan. Walaupun mungkin 1-2 masih lolos lah, tapi kan akan lebih banyak orang yang harus bayar, dipaksa bayar dengan sistem. Indonesia kan sudah lama merdeka itu, pasti sudah banyak juga sekarang adaptif dengan teknologi. Pengadaan barang pun, sekarang sudah menggunakan e-katalog segala macem. Tapi kok masih bisa ada bolong-bolongnya? Karena lobby di belakang. Nah, bang modus-modus begini, masih adanya korupsi begini, itu apa lagi gitu loh, untuk menyumpah, menutupi bolong-bolong celah korupsi. Teknologi udah canggih, korupsinya kok makin canggih juga, gitu kali ya, sejalan. Karena begini ya, emang betul yang dikatakan tadi, contohnya di perkereta apian, KRL ya, itu kan sekarang jauh, jauh lebih bagus lompatannya. Saya yakin tidak hanya sistemnya yang dibuat, tapi pengawasan orang-orangnya juga dibuat. Kalau cuma sistemnya yang dibuat, orang-orangnya bisa ngakalin tuh, sebaik apapun sistem yang dibuat. Inilah yang disebut, pengawasan tadi diantara dengan cara penindakan. Penindakan kan bisa penindakan, apa namanya, disiplin, bisa dipecat orang-orang yang bermasalah, sampai dipidana dalam konteks yang lebih tinggi, karena ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Kalau kita melihat tadi yang dikatakan, terkait dengan perbaikan sistem. Contohnya dalam, apa namanya, pengadaan barang dan jasa. Ya, sekarang sudah dibuat dengan online. Ya, lelang semuanya. Lelang online semuanya dilakukan dengan cara yang tidak bertemu. Tapi, berapa banyak praktek korupsi yang terjadi, dengan cara seperti itu. Contohnya, ternyata bandwidth-nya dikecilin tuh. Jadi nanti ketika ada, apa namanya, pengusaha atau perusahaan yang dimaksud, yang sudah diatur, diatur jam sekian, lo masukin pendaftaran ya. Masukin apa, apa namanya, pengajuan ya. Nanti ketika pengajuan yang masuk, di jam sekian, lo dilolosin. Yang lainnya gak bisa masuk, karena band itu dikecilin. Dikecilin. Jadi gak bisa masuk. Ternyata ada cara begitu tuh, untuk melakukan, dan itu menjadi praktek korupsi, yang setelah adanya, apa namanya, pengadaan dengan lalui online. Jadi, katalog juga begitu. Ternyata ada pihak-pihak lain, yang menitipkan barang, dengan cara tertentu, dan diatur nanti, milihnya agar milih yang itu aja. Ternyata bisa dilakukan dengan cara begitu. Kembali lagi, apa yang terjadi? Karena orangnya. Nah ternyata pengaruh orangnya menjadi penting. Contoh lagi kalau kita lihat, contoh di, di, di Cina ya. Dulu katanya ya, tembok Cina itu dibangun, untuk membentengi, agar tidak ada serangan dari luar. Ternyata tembok Cina dibuat segede itu, serangan gak perlu harus menghancurkan tembok Cina. Caranya apa? Disuap yang jaga pintunya. Dan ternyata bisa dilakukan. Jadi kembali lagi, sistem sehebat apapun, ketika orangnya tidak dibenahi, tidak dilakukan penindakan, yang membuat mereka, kemudian, takut untuk berbuat. Kemudian mereka mau mentaati aturan-aturan, akan sia-sia. Seperti itu. Bang ini berarti kan terkait mental juga kan Bang. Dulu pernah kita di pemerintahan Pak Jokowi, kan ada istilah revolusi mental. Mindset yang mau diubah dulu deh gitu. Nanti terkait dengan yang tadi pertanyaan, apa, diskusi kita sebelumnya tadi tuh. Soal, ya karena kebiasaan, melihat lingkungan yang kaya, semua ikutan kaya, jadi mau gak mau harus korupsi gitu kan. Berarti memang mindset orang kita, yang banyak itu yang, menganggap korupsi itu wajar, karena gak berpengaruh di kita, segala macem itu, mulai, harus mulai untuk mengubah itu bagaimana gitu loh. Buat ditatanan masyarakat lah. Iya, seperti saya katakan tadi, orang pasti melihat, fenomena yang terjadi itu seperti apa. Kalau dalam best practice, pemerintahan korupsi yang terbaik, itu harus dilakukan bersama-sama, antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan itu dilakukan, untuk membuat orang jerah, orang deteran efek yang dibuat, orang menjadi takut untuk berbuat. Pencegahan itu dibuat sedemikian rupa, agar orang tidak bisa berbuat, atau paling tidak sulit untuk berbuat. Kalau berbuat, kemungkinan besar akan ketahuan, karena sistemnya dibuat sedemikian rupa, untuk pencegahan itu. Pendidikan dilakukan, agar orang sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau berbuat. Kembali lagi tadi kepada, akhirnya mindset, kepada mental, segala macam. Karena sebetulnya, kalau orang itu bisa mempelajari, apa namanya, kehidupan orang-orang yang berbuat korupsi, orang berbuat korupsi kan rata-rata, kehidupannya rusak mereka. Rusak dalam artian? Sekarang begini, mana ada sih koruptor, yang kemudian anaknya menjadi sukses? Oke. Enggak ada. Berapa banyak, kemudian kalau kita pelajari, kita lihat dari, kebetulan saya karena penyidik, saya kan lihat detilnya ya. Detilnya apa namanya. Background-background keluarganya. Keluarganya, kehidupan sosialnya, itu pasti akan dilihat semuanya itu. Itu mereka kebanyakan rusak, mau anaknya kemudian, dugem, hancur, segala macam. Itu seperti itu yang terjadi. Atau mungkin bahkan, suami istri seolah-olah, baik-baik, padahal masing-masing punya selingkuhan, begitu kan. Waduh. Itu seseparah itu, yang terjadi. Dan sebenarnya, kalau hal-hal itu bisa dipotret, itu orang akan berpikir, waduh, semoga aku dijauhkan dari praktek, dari kejadian yang seperti itu. Maka orang gak mau berbuat korupsi. Karena orang berbuat korupsi kan, dia sebetulnya mengkamuflase kehidupan sosialnya dia. Oke. Iya kan? Karena dengan berbuat korupsi, dia seolah-olah, dia hidupin mapan, sukses, hebat, padahal yang ada dia nyolong. Nyolong. Dia maling. Nah ini kan, gak apa ya, apakah orang berbuat korupsi itu, apa namanya, butuh suatu pinter, apa namanya, suatu kehebatan, untuk karakter segala macam, ya mungkin karakter penjahat mungkin ya. Atau pinter dalam berbuat untuk jahat ya. Tapi sebetulnya, beda seperti orang yang kemudian, menampaki tahapan-tahapan, untuk menjadi sukses. Pasti karakternya terbentuk. Pasti mentalitasnya menjadi jauh lebih kuat. Pasti apa namanya, apa namanya itu, orang itu akan kreatif, apa namanya, inovatif, dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Dan orang itu hebat dengan, apa namanya, dengan segala hal yang terbentuk dalam proses itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam agama itu, rezekinya gak berkah. Ya, ya pasti. Tapi menarik, benar kan Bang ya? Benar, lebih menarik itu soal, ini baru terbuka juga sih, ada Bang Novel. Soal kalau, koruptor itu sebenarnya, hidupnya gak nyaman. Iya. Dari semua, sisi, sosial, ekonomi. Dan ternyata, ya paling parahnya berdampak, sama keluarga lah ya. Banyak sisi, cerita-cerita yang sebenarnya, gak banyak nih kita highlight ya sis. Seharusnya, itu juga menjadi pendidikan, anti korupsi juga ya Bang ya. Karena, ya jadi koruptor, ternyata gak tenang hidupnya. Bener juga ya. Ya itu tadi, kenapa masih bisa senyum, dan dada-dada di depan kamera itu loh Bang. Dan satu hal, satu hal ya. Saya belum pernah sekalipun, melihat koruptor, hidupnya bahagia. Belum pernah. Tapi kalau hidupnya seperti senang, senang dengan bahagia beda kan. Kalau senang kan, biasanya ada berdampak, ada efek samping lah gitu. Pura-pura senang. Capek lah, segala macam lah gitu ya. Tapi kalau bahagia kan natural ya. Bahagia itu, apa namanya, pasti ada kaitan dengan kebaikan. Kalau orang yang berbuat korupsi, itu rata-rata, kalau pun senang, dia senangnya sebentar, senangnya pura-pura gitu. Gak pernah saya melihat, kemudian dia bahagia, ketika melihat anaknya menjadi tumbuh, menjadi anak yang hebat, anak yang punya ahlak baik, karakternya kuat, terus kemudian berprestasi, karena memang tahapan ilmunya, betul-betul didapatkan dengan cara-cara yang benar. Gak dengan cara-cara curang, atau apa namanya, karbitan gitu ya. Itu gak kayak begitu. Inilah yang sebetulnya, kita bisa potret bahwa, apa namanya, orang berbuat korupsi, sebetulnya dia sedang, merusak dirinya, dan keluarganya, serta keturunannya. Karena dampaknya sampai keturunannya, rata-rata mereka merusak semuanya. Makan barang kotor itu, banyak dampaknya. Makanya itu gue senang, kalau lagi di warkop, orang jamu misalnya kan, padahal itu lagi pusing tuh, sama kerjaan, atau duitnya lagi sedikit, tapi tiba-tiba itu orang bisa ketawa, dan itu mungkin bahagia kali ya. Karena dia gak koruptor gitu, gak korupsi gitu. Duitnya halal. Duitnya halal gitu. Dan kita lihat lah, semua pemimpin-pemimpin yang kita kenal, yang hebat-hebat, bahkan raja-raja zaman dulu, raja-raja yang sukses, pasti menghadapi tahapan, pendidikan yang baik. Pendidikan karakter yang baik. Dan itu gak mungkin terjadi, dengan praktek-praktek korupsi. Oke. Itu harus dicatat tuh. Anting nih. Bang, saya lanjut soal, seandainya gak dikorupsi. Bang Novel jadi penyidik, masuk di KPK, kalau gak salah 2007 ya Bang ya? 2007. Pengalamannya sampai yang, sampai akhirnya kemarin disingkirkan. Pengalaman abang gitu, ngeliat, menyidik banyak kasus korupsi, di Indonesia. Iya. Sektor mana Bang, yang kira-kira paling parah. Kalau Pak Mahfud dulu, pas kampanye itu, di sektor Minerba ya, pertambangan. Kalau gak dikorupsi, per bulan itu, satu orang bisa dikasih gratis, 20 juta. Wow. Kok kayak bahagia sekali kita hidup. Dibiayain negara gitu loh, kalau semua gak dikorupsi. Sebetulnya. Segede itu Bang. Kalau dari pengalaman abang, sektor mana sih, yang memang paling basah gitu. Kalau Pak Mahfud, Minerba atau mungkin, abang juga sama nih soal Minerba. Sebetulnya gini, bicara Minerba atau sumber daya alam ya, karena nilainya paling besar. Oke. Dan, karena nilainya paling besar itu, praktek korupsi di sektor sumber daya alam, biasanya banyak dipakai, untuk kepentingan politik-politik yang hitam. Oke. Ini bukan bicara hitam, dalam konteks warna partenya ya. Tapi, perlakunya yang jaduh. Tapi, kalau kita lihat, memang, apa namanya, di sektor sumber daya alam inilah, yang seharusnya, bisa digunakan semaksimal mungkin, untuk kepentingan masyarakat. Tapi, kalau dilihat banyak mana, rata-rata, praktek korupsinya banyak. Kita lihat di bidang infrastruktur, wah luar biasa. Kalau diperiksa benar, banyak sekali praktek-praktek korupsinya, dan itu tentunya, akan membuat, orang yang seharusnya, mendapatkan, apa namanya, layanan dengan jalan yang baik, jalannya cepat rusak. Iya benar. Mungkin, kualitas jalan ini, harus sekian tahun, ternyata lebih cepat rusaknya, dan lain-lain. Wah itu keluhan masyarakat, termasuk kami juga Pak, banyak jalanan tiba-tiba, ini kayak baru sebulan, kok udah rusak ya. Dan juga, berapa banyak soal infrastruktur, pembangunan itu dibuat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi, diarahkan sesuai dengan, arah kontraktornya, yang mau membuatnya di arah mana. Jadi, pola-pola seperti itu, terjadi di infrastruktur. Kita lihat, di sektor yang paling mendasar, distribusi pangan. Semua bahan pangan ini, hampir semua ada praktek korupsi. Contohnya, kalau kita lihat, garam sekalipun, ada impor garam, dan ternyata, hal-hal begitu, terkait dengan kuota-kuota impor, ada praktek korupsinya. Daging, sudah beberapa kali terungkap. Hortikultura juga banyak. Jadi, semua sektor, akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Dampaknya itu menekan kepada petani, kepada nelayan, kepada peternak, dan itu akan membuat, masalah yang luar biasa. Belum lagi nanti, akhirnya, di suatu hari, ketahanan pangan kita lemah. Ketahanan pangan kita lemah, suatu hari dengan mudah kita, harga dibikin naik, dan itu akan jadi beban buat masyarakat. Belum lagi, sektor pendidikan. Waduh, itu banyak sekali. Walaupun saya tentunya, mesti mengingat-ingat lagi ya. Karena banyak sekali, saking banyak jadi bingung. Kesehatan juga, dan banyak lagi lah, kita sampai bingung ya. Karena, Saking banyaknya, dan hampir di semua sektor kayaknya ya. Belum lagi, masalah penegakan hukum. Praktek korupsi, penegakan hukum, membuat terjadi ketidakadilan, di mana-mana, pelanggaran HAM, dan banyak lagi. Karena banyak suap, banyak pemerasan, dan itu akan menjadi, apa ya, berdampak kepada masalah-masalah, yang lain-lainnya. Ini sesuai sama, ucapan Pak Alex, di DPR juga. Ketika, menangani pori, dan kejaksaan itu, membuat, koordinasi menjadi, ada jarak. Itu juga disampaikan oleh Pak Alex. Iya, saya sempat ngikuti, yang saya menangani Pak Alex. Tapi, saya kurang setuju dengan Pak Alex ya. Karena, masalah terkait dengan hal itu, terjadinya itu bukan baru kali ini. Dari zaman dulu terjadi. Dan itu mestinya, bisa di eliminir, dengan cara, keteladanan, dan ketegasan pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK nya, juga berbuat koruptif, kira-kira penegak hukum lain, dekoordinasi apa? Ah elu, ngomong apa gitu kan? Siapa yang mau percaya sama dia? Nah inilah kurang lebih menjadi, tinggal kasih 1,5 miliar aja lah, buat jajar. Kurang lebih seperti itu, gak akan dihormati. Karena udah, ke KPK saya mau langsung, berlanjut ke KPK Bang. KPK sekarang, kita lihat yang tadi, pimpinannya aja, iya. Dianggap korupsi Bang. Iya kan? Padahal kalau kita lihat dulu itu kan, bukan dianggap, udah tersangka malah. Iya. Biasa kata pengamannya gitu. Karena belum sidang. Dulu kan, semua mengelulukan KPK. Bahkan di survei terbaru, tahun 2024, di bulan April, yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia itu kan, KPK nomor tujuh loh Bang, di bawah polisi. Dulu selalu nomor dua, pertama TNI, kedua KPK gitu. Sekarang, KPK kalau kita lihat, semacam kayak, ada, trust issue yang masyarakat, eh sudah lah. Nggak seperti KPK dulu gitu. Iya, iya. Abang liatnya, bukan nggak KPK dulu itu super power. Punya, sistem yang kuat, SOP yang kuat. Dulu kita pernah ngobrol sama, Abraham sama. Abraham sama. Iya. Udah, pokoknya, siapapun yang mau macam-macam di KPK, tuh sudah ada sistem. Sudah ada sistem, nggak akan bisa macam-macam, karena sistem di KPK juga sudah kuat. Tapi kok kita lihat KPK sekarang, kayak semrawut gitu. Iya, iya. Semrawut dan apa ya, dan apa, seperti ter, apa, kayak orang sakit tuh di ICU lah gitu. Banyak abelnya. Jadi, jadi begini ya, kalau saya melihat, coba kita termati aja. Tahun 2009, atau 2005 lah gitu ya. Itu setelah KPK mulai berjalan, indeks persepsi korupsi Indonesia naik terus. Iya. Sampai kemudian, 2019 di angka sekitar 40-41, saya ingat saya, antara itu ya. Dan kemudian, setelah undang-undang KPK, di revisi dengan undang nomor 19, dan kemudian dimasukkan pimpinan-pimpinan KPK yang bermasalah, orang-orang yang kemudian merusak KPK dengan, merusak value-nya, melakukan tindakan-tindakan yang korupsi dan koruptif, dan banyak lagi yang dilakukan. Akhirnya, indeks persepsi korupsi Indonesia, dari angka 40-41 itu, turun menjadi 34. 34. Bayangkan. Kembali ke awal. Kembali di seperti tahun 2014, seperti Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden, itu kan dari 34, sekarang 34, dan dugaan saya, nanti di akhir tahun itu, Januari besok, diumumkan untuk tahun ini, pasti turun lagi. Dan ini membuat kita semua terkejut gitu, dan bahkan dunia terkejut. Kenapa? Indonesia sempat pada posisi kenaikan yang sangat dihormati, dari 2014-34, 2019, apa namanya, 40. Itu kenaikannya 6, dan itu salah satu kenaikan yang tertinggi di dunia. Tapi turunnya ini juga luar biasa. Inilah gambaran bahwa sosok pimpinan KPK bermasalah, ini bisa betul-betul merusak KPK, merusak kepercayaan publik, merusak kepercayaan internasional dalam IPK, dan kemudian membuat harapan untuk memberatas korupsi, menjadi semakin kecil, semakin pudar. Jadi dampaknya sebegitu parah, sebegitu signifikan. Jadi, kita tentunya menjadi pembelajaran ya, pola-pola seperti ini. Dan semoga nanti ini pimpinan KPK yang terpilih baru, karena Pansel sedang bekerja, semoga terpilih pimpinan KPK yang betul-betul, berintegritas, berani, dan punya rasa memiliki negeri ini. Karena kalau enggak percuma, kalau enggak perasa memiliki negeri ini. Sayang banget ya udah, udah turun, udah naik bagus gitu. Terus, jadi balik ke, turun aja 3-4. Jadi balik ke posisi awal gitu, untuk apa? Tapi Bang Novel sekarang di luar kan, orang luar yang melihat KPK sekarang, kalau saya bahasanya, Bang Novel ngelihatnya, apa yang sekarang hilang ya di KPK. Pasti Bang Novel punya helikopter view lah, bahasa kerennya gitu. Dulu itu ada istilah, yang paling ditakutin koruptor adalah, apa? Bang Novel. Bukan. Enggak lah. Bang Novel orangnya, salah satu, masih banyak yang lain. Apa? Saya kok jadi lupa, yang kita, kalau, sadap. Oh penyadapan. Dulu kalau, yang paling takutin di KPK adalah, penyadapan, penyadapan, dan penyadapan katanya Bang. Ya, padahal, saya itu dulu OTT, beberapa kali tanpa penyadapan loh. Oh. Oke. Dan bisa. Tapi bisa. Dan bisa. Dan memang, penyadapan itu, betul-betul menjadi hal yang menakutkan, dan itu bagus gitu. Kalau koruptor gak takut, malah bahaya buat kita gitu kan. Tapi, kembali lagi tadi, kalau dilihat, apa ya sih masalah dengan KPK sekarang ini, kalau menurut saya, yang pertama, karena pegawai KPK-nya ASN. Karena pegawainya ASN. Iya, PNS. Kondisi pegawai KPK sekarang ASN, itu menjadi sangat mudah, atau rentan diintervensi. Ya. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja dengan baik, ketika kondisi yang mudah terintervensi. Ini yang menjadi persoalan. Dan faktanya, di KPK rasanya, mulai banyak kok yang dipindah-pindahkan, dari penindakan, dipindahkan pencegahan, segala macam. Padahal orang-orang yang dipindahkan, orang-orang yang kerja baik nih. Kalau dipindah-pindahkan begitu kan, kemudian, apa ya, motivasinya juga pasti akan turun. Dan itu sangat berpengaruh kerjanya. Sangat berpengaruh. Dan saya dan kawan-kawan pun, dikeluarkan dari KPK, dengan cara yang melanggar hukum, dan manipulatif. Ini kata siapa? Bukan kata saya ini. Ini kata ombudsman, kata Komnasam. Dan bukti-buktinya jelas. Dengan cara menyelundupkan aturan, segala macam. Itu dilakukan dengan cara-cara begitu. Tapi yang melakukan pimpinan KPK loh, bayangin. Pimpinan KPK yang harusnya berintegritas ya. Apa rasanya dituduh radikal oleh, seorang pimpinan yang koruptor was? Iya. Biarin aja. Tapi kembali lagi, saya ingin katakan begini. Ketika KPK itu bisa bekerja dengan benar, tentunya, perlu menguatkan budaya organisasi. Iya. Kita pun sebetulnya di bidang apapun lah, di swasta maupun di pemerintahan, itu kalau budaya organisasinya kuat, tercipta lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang kuat ini saling mengawasi antar pegawai, saling mengingatkan, saling mendukung untuk hal yang baik, dan budaya organisasi yang baik ini, akan menjadi pendorong untuk produktivitas yang baik. Ini yang kemudian menjadi persoalan, karena di KPK, banyak value-value baik, diubah oleh pimpinan KPK yang sekarang. Jadi, persoalan-persoalan ini, akhirnya membuat KPK ini, berapa ya, ya sulit lah untuk bisa bekerja dengan baik, dan tentunya dengan posisi pegawai sekarang, yang PNS, yang ASN, itu mereka mudah terintervensi, akhirnya mereka, ya sudah lah, terserah lah. Beda ya Pak? Daripada saya dipersoalkan gitu kan. Kan waktu itu kan KPK itu bikin, yang merekrutnya Indonesia apa? Indonesia memanggil. Indonesia memanggil gitu. Itu kan tentu, mengikuti tes gitu, orang-orang yang memang punya, dari awal niatan, untuk, memberantas korupsi gitu. Kan tentu teman-teman itu, sekarang sudah jadi ASN kan, kebanyakan, secara mental tuh, terasa banget bedanya, karena, kenapa tuh Bang? Apa karena kayak, jaminan hidupnya lebih nyaman? atau orangnya ganti. Atau orangnya ganti gitu. Kalau saya memahamnya begini, kebetulan kan, kepala Biro SDM-nya KPK, yang selama ini, membangun KPK menjadi, ke SDM-nya menjadi baik, juga dikeluarkan juga, bareng dengan saya, dengan TWK yang abal-abal ini. Jadi, dia sering cerita, di akhir-akhir, apa namanya, KPK belakangan ini, ketika merekrut pegawai, itu, salah satu, apa, nilai penting, yang harusnya menjadi indikator, itu dihilangkan. Apa itu? Persistensi. Kalau persistensi kan diharapkan, orang betul-betul, apa namanya, teguh, dan betul-betul, siap bekerja dalam tekanan, ya inilah yang dihilangkan. Karena, barangkali, menurut pimpinan yang sekarang, persistensi itu dianggap, suatu pembangkangan gitu. Ini yang lucu. Karena di KPK itu, sebetulnya ada budaya, kita bekerja dengan egaliter. Iya. Kita kritis, tapi dalam konteks yang, betul-betul menjaga, nilai-nilai kesopanan, menghormati yang lebih tua, dan banyak lagi yang lain. Tapi, dalam egaliter tadi, ketika ada, hal-hal yang sifatnya, tidak logis, hal yang sifatnya melanggar aturan, itu orang dengan mudah mengkritisi. Dan itu baik. Tapi ketika, budaya organisasinya dibuat, sedemikian rupa untuk, tidak boleh menyampaikan langsung ke pimpinan, harus melalui, betahapan. Ya. Harus begini, mungkin kalau pimpinan salah, baru ditegur seminggu kemudian gitu kan. Ini kan apa ya, menurut saya tidak masuk akal gitu. Dan inilah cara-cara, yang kemudian membuat, budaya organisasinya itu, menjadi kendur, lemah, dan akhirnya berdampak, kepada kinerja. Ya, dan itu betul sekali sih, apa yang disampaikan Bang Novel, karena mungkin teman-teman wartawan yang, nge-post, di era-eranya Bang Novel, itu melihat betul tuh, egaliternya. Pasti tahu lah, cerita-cerita di dalam ya Bang ya. Terus, berbeda ketika di eranya Pak Firly, yang sekarang tersangka itu, ya memang itu harus, aduh dulu, tidak boleh langsung menyampaikan, kepimpinan ya Bang ya. Itu jadi faktor yang mempengaruhi, secara mental juga, bagi para ASN. Karena kayak, waduh, kan kalau udah PNS tuh, gimana sih gitu sih? Lu kan punya saudara PNS tuh, gimana lah gitu. Dan di KPK dulu ya, itu lift digunakan bersama. Mau pimpinan, pakai lift yang sama. Iya benar. Jadi sesekali pimpinan, akan berinteraksi dengan pegawai, ketika bertemu di lift. Sekarang kan tidak. Semenjak Firly, ini kan liftnya sendiri. Dibikin lift sendiri, khusus pimpinan, dan pejabat-pejabat struktural tertentu. Ini kan cara-cara apa ya, pembatasan. Jadi gak ada lagi egalitarian. Bang, soal, ada yang satu nih kita lewat, soal diseret ke politiknya ini loh. Peran KPK yang selalu dianggap menjadi. Gara-gara ruwetnya ini, sampai muncul banyak persepsi, sekarang KPK gampang diatur. Iya kan? Gampang diatur, gampang diseret-eret ke isu politik, gampang, eh itu dong, dimainin itu orang itu. Emang sebaikan parahnya. Padahal dulu penyadapan itu dianggap sebagai alat politik. Justru sekarang, KPK, dengan proses penyadapan yang baru gitu, tetap dianggap sebagai alat politik gitu. Sebenarnya soal persepsi banyak pesanan, banyak intervensi kan sebenarnya sudah ada dari dulu kan. Cuma ada yang mau melakukan atau enggak. Nah, Abang ngeliatnya sekarang bagaimana? Gini, kalau dengan kondisi pimpinan yang bermasalah yang parah, pimpinan yang ada fakta-fakta yang harus dibutuhkan di persidangan ya, tapi fakta-fakta itu sudah jelas kok, menerima suap, pimpinan KPK bisa order untuk mindahkan orang, dan segala macam. Kan itu kan suatu hal yang sangat, apa ya, sangat tabu dalam masalah integritas ya. Kalau sampai seperti itu aja dilakukan, saya khawatir jangan-jangan pesanan-pesanan itu betul-betul ada. Oke. Karena kalau pola sampai seperti itu, maka ya sangat wajar kemudian banyak pihak yang mengkhawatirkan KPK betul-betul digunakan sebagai alat politik. Dan ini harusnya tidak boleh terjadi ya. Kalau dulu apakah ada yang seperti disampaikan Mas Hasis tadi? Ya. Gini, apa namanya, dalam pandangan saya begini, ini mungkin ya, seandainya nih ada si A dan si B, si A ini mungkin lawan politiknya si B. Si B kemudian mencari tahu masalah korupsinya dia, dan dilaporkan ke KPK. Ketika laporannya itu benar-benar diteliti, dan faktanya ada, maka KPK bisa jadi akan menjadi lanjuti. Pertanyaannya, apakah KPK kemudian dianggap sebagai alat politiknya si B? Ini kan bisa jadi, tidak sesederhana itu gitu. Karena prosesnya dilakukan dengan mekanisme yang berjalan. Dan itu bisa menjadi, apa namanya, bisa menjadi fakta yang terjadinya seperti itu. Bisa jadi terjadi betul-betul seperti itu. Tapi, tidak bisa kemudian, kejadian yang saya katakan terakhir tadi, itu sebagai KPK digunakan kejepakatan politik, itu menjadi beda lagi. Karena fakta perbuatan korupsinya ada. Beda dengan orang yang diarah-arahkan. KPKnya kemudian, dibuat, bagaimana caranya, si A tadi, harus kena korupsi. Nah itu, itu menjadi akhirnya seperti mengkriminalisasi. Terus kemudian tersangka dulu, nanti cukup, toh KPK bisa menghentikan. Dulu kan gak ada, sekarang udah bisa. Sampai berapa kali diperiksa, belum tersangka-tersangka tuh. Ya, bisa jadi seperti itu. Ada tuh ya. Oke. Bang, terakhir bang, saya lanjut soal, integritas. Ya. Dulu, di podcast pertama kita ya, Bang Abraham Samad duduk disini. Kita menyinggung soal integritas, yang tadi udah disinggung oleh Bang Rafael. Menjadi pimpinan, yang berintegritas itu kan gak gampang. Dan menurut saya kok gak enak gitu. Karena jadi pimpinan KPK, maupun jadi penyidik KPK itu kan banyak aturannya. Gak boleh terima ini, bahkan kata Bang Abraham Samad, dia bilang, untuk nerima parsel pun, parsel lebaran ditolak. Bahkan dari keluarganya sendiri. Emang sampe gak enak itu. Pokoknya ceritanya Bang Abraham waktu itu. Kok gak ada enaknya gitu loh. Apakah? Abis kelebaran, yaudah salam-salaman aja. Salam-salaman. Iya, iya, iya. Untuk menjaga integritas itu, memang sampai sejauh itu gitu. Iya, iya. Bahkan sampai ada yang bawa bekal sendiri, ketika menghadiri acara kementerian. Iya, iya. Iya kan? Dan memang begini ya, kalau menurut saya, integritas yang seperti itu, yang harusnya ditunjukkan. Kita lihat lah, kita gak usah jauh-jauh di masa lampau ya. Iya. Masa para pimpin-pimpin negeri ini, di awal-awal kemerdekaan. Iya. Berapa banyak cerita-cerita yang luar biasa. Apa namanya, Bung Hatta, dengan ceritanya yang luar biasa. Iya. Apa namanya, Aku Salim, yang begitu luar biasa. Dan banyak lagi yang lain. Dan ada dulu, Menteri Keuangan, yang katanya rumahnya, harus masuk gang kecil, dan segala macem. Dan untuk biaya hidupnya juga, betul-betul sulit gitu ya. Itu, terus kalau di polisi, ada Pak Hugeng gitu kan. Pak Hugeng. Yang begitu luar biasa, kesterhanaannya. Dan mereka kemudian, betul-betul bersahaja, dan mendapatkan, penghormatan yang luar biasa, sampai sekarang gitu. Di Jaksa ada, Pak Bahrudin Lopa. Pak Bahrudin Lopa, yang luar biasa. Jadi, sebetulnya banyak, contoh-contoh yang seperti itu. Dan memang, untuk menjadi pejabat publik, itu harusnya, suatu dedikasi, dan pengabdian untuk negara. Kalau berpikirnya, nggak seperti itu, sulit gitu. Oleh karena itu, seharusnya, orang yang betul-betul, menjadi pejabat publik, negeri ini, adalah orang-orang, yang berjiwa patriotik. Orang yang rela, berkorban untuk negara. Tapi, kalau kemudian, orientasinya jadi pejabat, mau cari untung, ya sudah lah. Terjadi, korupsi lah dia nanti. Terjadi, dia mumpung lah, jadi pejabat, berbuat begini, begitu. Jadi, itulah yang harusnya terjadi ya. Soal dapat kesulitan, soal mendapatkan, apa namanya, ujian, terus tadi, yang dikatakan, dalam kehidupan sosial pun, dia membatasi, segala macam. Ya, seharusnya seperti itulah, pejabat publik. Harusnya dia benar-benar membatasi, benar-benar hati-hati, jangan sampai, terlipat kolusi, dan nepotisme. Kurang lebih seperti itu. Ini mumpung nanti, Pak Prabowo, untuk menyaring, apa menyaring menteri, melibatkan KPK sih. Kayaknya perlu, biar ada kuning, hijau, merah lagi Bang ya. Tapi tergantung, pimpinannya yang mana. Kalau pimpinannya berpasalah, Bang Novel, terima kasih. Sudah, gak terasa, udah 40 menitan lebih, kita ngobrol. Tentu, tadi pesan-pesannya, buat masyarakat, ya lebih tingkatkan lagi lah. Bahwa korupsi ini bahaya, dan berdampak langsung. Walaupun kita lagi punya duit, tapi jalan kita rusak. Itu gak ada harganya duit kita tuh mas. betul. Ya Bang Novel, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Bang Novel. Terima kasih Sambat Merdeka. Sambat Merdeka